Wahai sahabat baik dan menawan, selamat datang di channel Ngovi Dedi. Kali ini saya akan mereview produk dari YOU, YOU Skin Energy Brighten Facial Serum. Nah, pertanyaan dari kamu pasti, yang udah nonton di channel Dedi Lifestyle, kenapa sih om ini gak masuk ke 10 besar serum terbaik 2021? Padahal ada Hanasui loh, yang notabene memang lebih murah, kenapa dia masuk? Atau ada yang L'Oreal, kepala masuk ini yang sudah ada Desember, kok om gak masukin? Oke, saya akan menjelaskannya dulu dari sisi ingredient listnya, baru nanti saya jelaskan pengalaman pakainya, supaya kamu mengerti. Oke, kita mulai. Untuk ingredient listnya, memang yang mencerahkannya di sini ada niacinamide di depan. Padahal kan di sini memang lebih dibanggakannya adalah simboid dan juga ada tangerine peel ekstraknya. Cuman posisi mereka itu, tangerine peel ekstraknya ada di tengah, dan simboidnya itu ada di, ya 2 per 3 akhir lah ya kira-kira. Nah, selanjutnya untuk melembabkannya di sini memang ada glycerin dan juga sodium hyaluronate. Yang menarik adalah posisi mereka di depan dan kelihatannya cukup banyak kandungannya. Makanya nanti saya akan jelaskan kok kerasanya lembab banget gitu ya. Nah, kita lihat dulu. Di sini yang menarik ada lactic acid dan juga ada 3 essential oil. Ini adalah tangerine, orange, dan lemon peel oil. Ini sangat mempengaruhi bagaimana rasanya, teksturnya gitu ya. Oke, saya akan langsung jelaskan ke teksturnya. Teksturnya ini benar-benar cair keruh putih rasanya. Dan begitu kamu pakai, rasanya memang lembab basah. Wanginya aroma jeruk kerasa banget. Begitu kamu pakai, dia tuh sebenarnya cepat menyerap ya. Termasuk yang cepat menyerap, cuma agak-agak sedikit lengket lah. Agak-agak sedikit lengket. Dan setelah beberapa menit kamu pakai, ada penampakan sedikit glossy. Maklum, kalau ada kandungan essential oil memang kayak gitu penampakannya ya. Bagaimana om pengalaman pakainya? Pengalaman pakai saya, 1 jam pertama itu wajah memang kelihatan agak cerah. Kelihatan juga lebih lembab. Nah, ini menarik ya. Karena biasanya vitamin C itu nggak terlalu bikin lembab. Tapi kali ini bikin lembab. Kayaknya kandungan gliserinnya itu cukup mantep di depan ya. Nah, 3 jam kemudian saya tetap cerah mukanya. Dan juga tetap kerasa lembab. Ini mantep nih, mantep. Tapi sayangnya mulai agak berminyak di area hidung saya. Selama 3 jam saya pakai, nggak ada iritasi apa-apa. Nggak ada masalah apa-apa. Jadi, gimana om? Iya. Semalaman saya pakai, saya kan kurang lebih pakai produk ini baru 2 minggu ya. Jadi, kalau saya semalaman pakai, pagi-paginya itu kerasa cerah aja. Iya, cerah aja. Bagaimana om dengan mengurangi flag hitam belum kerasa sih? Bagaimana om dengan bikin wajah itu lebih pelampi atau kulit lebih kenyal? Belum juga kerasa. Bagaimana om dengan meratakan warna kulit? Belum juga kerasa sayangnya. Harganya ini kan memang kisaran 60 ribu perak ya. Cuman saya kalau ngeliat produk Hanasui, memang dia bikin wajah lebih berminyak. Tapi kerasa juga hasil akhirnya adalah lebih kenyal dan juga wajah lebih cerah. Makanya saya pilih dia untuk dimasukin ke 10 besar. Kalau andai kata gitu ya, dia punya kelebihan lain di harga 60 ribu ini mungkin saya udah memasukkan dia. Karena dia memang teksturnya enak. Nah, kesimpulan saya, saya memang rekomendasikan produk ini ya untuk mencerahkan wajah loh ya. Untuk tipe kulit yang normal, kombinasi, dan juga tipe kulit kering. Untuk tipe kulit berminyak saya rasa belum. Oke, untuk kulit sensitif juga saya rasa belum. Oke, thank you very much. See you next time. Bye-bye.